Oke teman-teman balik lagi di Papio Channel Jadi kali ini kita ada barang baru Yaitu LED Projector Nah ini dia barangnya teman-teman ya Mereknya ini Mereknya apa ya? Nanti kita lihat di dalam Karena di luar gak ada mereknya teman-teman Jadi dia ini yang jelas berwarna Definisinya maksimal di 720 Ada speakernya juga Large screen Dengan quality assurance Kira-kira begitu ya Kita lihat spesifikasinya lagi yang disebelah Dia sudah TFT LCD Sumber cahayanya LED ya Nah ini aspek rasio Segala macemnya Seperti ini teman-teman Ini beratnya 1,5 kg Nah sekarang kita mau lihat ya isinya kayak gimana Jadi Bagian dalamnya ini dia kasih bubble-bubble Seperti ini teman-teman Jadi gak bakalan kebentur ya Karena bubble-nya lumayan tebel ya teman-teman Kita buka dulu ya Jadi selain unitnya Ini juga ada Remote Remote dan kabelnya Tapi sayangnya dia gak kasih kabel HDMI ya Cuma dikasih kabel power seperti ini Sama kabel RCA seperti ini teman-teman Oke kita langsung tes aja Nah jadi dimensinya memang betul sangat kecil teman-teman Cuma sejengkal doang ya Lebarnya Kecil banget dan ringan Cuma 1,5 kg Nah disini ada tombol Socket untuk powernya Disini ada tombol menu ya Up and down Oke Source Untuk on off-nya Sama untuk back-nya Ini menu ya Di bagian belakang sumbernya dia ada untuk VGA Ini ada untuk infra merahnya Untuk remote Terus disini ada HDMI nya 2 biji Jadi bisa input to HDMI Bisa disambungin ke speaker juga Bisa AV Bisa USB Jadi lumayan lengkap Dan dia juga ada Ininya nih Ada speaker nya teman-teman Nah sekarang kita langsung aja colokin Kita lihat gimana kualitas cahayanya Jadi proyektor ini mereknya Cirlux teman-teman ya Nih Cirlux mereknya Padahal di kotaknya gak ada Seperti ini Ini ya Tampilannya Disini untuk ngatur fokus Ini fokus sama ini Ini agak aneh dia Ini untuk ngatur atas bawahnya ini Tuh Keketan gak Tuh Kayak ngatur rebah tidurnya Kayaknya gitu teman-teman Yang ini Kalau ini fokus Seperti ini Jadi Lumayan cerah ya Lumayan terang dia Tuh Lumayan teman-teman Harganya sekitar 1 jutaan kecil Sekarang kita coba Sambungkan ke laptop dulu ya Nah Jadi teman-teman Disini ada speaker nya loh ternyata Tapi speaker nya gak terlalu kencang sih Nah ini untuk tampilan Tampilan layarnya ketika Cahayanya hidup teman-teman Eh cahaya hidup Nah ketika lampu hidup nih Kalau ketika lampu mati Jadi lumayan jernih ya Tuh Terang 1 juta 25 ribu Kalau gak salah Jadi lumayan nih Jadi memang ada yang jual harga 300 ribu Nah kalau harga 300 ribu itu dia harus betul-betul gelap Karena cahayanya gak terlalu tinggi Nah jadi seperti ini teman-teman Kualitas cahayanya Untuk suara dari proyektornya juga lumayan ya Tuh Ini lampunya mati ya Lampu ruangan mati Lumayan terang loh Jernih Buat nonton Korea di rumah gitu kan Bersama suami atau istri tercinta Iya Oke gitu aja teman-teman Review kita kali ini Oh iya kita mau lihat menunya ya Kita coba lihat menunya dulu Nah sekarang kita mau lihat menu-menunya ini Kalau ini kita pencet Dia keluar menu Nah menunya ini ya Ada bahasa Ada restore default Blending Ini apa ini gak tau nih Nah ini untuk navigasinya Pake tombol ini Picture mode nya kita bisa atur ya Mau kontrasnya berapa Brightness nya berapa Semua bisa diatur dari sini teman-teman Ini tombol back Terus ada lagi Aspek ratio Noise reduction Oh ini bisa dibalik-balik teman-teman Atau kebalik ini gitu ya Atau gini Nah itu bisa diatur teman-teman Terus ada lagi HDMI mode ya Ini Untuk mode suara Waktu Nah disini adalah source nya teman-teman Ini source Ini untuk bahasa ternyata Nah ini untuk ngatur ini ya Input source nya Kita pencet ini Jadi pilihannya ada Macem-macem tuh Ada HDMI 1, 2, AV dan USB Oke gitu aja teman-teman Semoga bisa memberikan informasi Dan manfaat buat kalian semua Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton